Bagaimana mungkin orang yang bahasa Arab, Bapak katakan, atau yang hafal Al-Quran itu menjadi sumber utama radikal. Saya kira ini tidak elok untuk kita kembangkan. Dan kalau ini bisa diklarifikasi Pak Menteri, mudah-mudahan ini kegelisahan para pondok pesantren atau anak-anak kita yang memang kita sarankan Pak. Saya jujur, anak-anak saya ya saya sarankan untuk pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran Pak. Tapi kalau itu hari ini kita, pemerintah menuduh itu sumber utama radikal, saya kira itu sesuatu yang tidak bisa kami terima. Termasuk sertifikat DAI Pak. Yang memberikan gelar DAI Ustadz Kia itu ya masyarakat Pak, bukan pemerintah. Pemerintah saja belum tentu Pak menjadi DAI atau Ustadz, apa haknya memberikan sertifikat. Nah oleh karena itu hal seperti ini penting Pak. Jangan sampai justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam. Ini banyak sekali saya Pak Menteri, ya kan ini penting Pak. Karena kalau selama itu tidak kita bereskan, berarti kita ikut memancing kegaduhan gitu loh. Maka dalam rapat kerja ini penting kita klarifikasi secara menyeluruh, termasuk yang sertifikat tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita yang lagi menjadi perbincangan publik mengenai rencana sertifikasi para DAI mubalik oleh Kementerian Agama atau Kemenat. Inilah yang menimbulkan polemik di masyarakat. Kenapa seorang DAI atau seorang ustadz yang memberikan ceramah ini harus disertifikasi. Sebenarnya kita sudah melihat alasan yang kemarin disampaikan oleh Fahir Roshi ketika pertemuan atau rapat dengan anggota DPR. Beliau mengatakan bahwa sertifikasi ini sifatnya tidak wajib. Dan sertifikasi itu dimaksudkan adalah untuk mengeliminir, untuk mempersempit ruang gerak radikalisme. Nah ini juga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Nah kenapa harus memakai sertifikat untuk orang melakukan ceramah keagamaan. Padahal namanya ustadz, namanya kiai, namanya da'i, mubalik ini kan yang memberikan titel gelar adalah masyarakat. Bukan dari pemerintah. Seorang disebut dengan ustadz, seorang dengan kiai, ini kan bukan gelar yang diberikan pemerintah. Nah inilah yang menimbulkan polemik, kenapa harus disertifikasi. Apalagi di awal-awal, Kemenak ini sudah mencantumkan 200 orang yang akan menerima sertifikasi. Nah itu mulai menimbulkan polemik sampai sekarang. Bahkan Majelis Ulama Indonesia ini menolak sertifikasi yang dilakukan oleh Kemenak. Apalagi ini bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Bagi MUI, teman-teman, menurut sekjennya dan menurut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa sertifikasi ulama, sertifikasi da'i ini hanya akan menimbulkan kegaduan, menimbulkan kesalahpahaman, dan menimbulkan intervensi pemerintah dalam soal keagamaan. Ini alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia sehingga mahaturutnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian muncul pertanyaan dari masyarakat, teman-teman, kenapa tidak yang pertama itu fahurusi yang disertifikat? Lalu siapa yang akan mensertifikat fahurusi? Jadi orang yang memberikan program akan mensertifikasi ulama, penceramah, atau da'i, harusnya dia dulu yang disertifikat. Nah, teman-teman, bicara tentang sertifikasi ini ada juga pendapat dari Pak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia juga mengkritik kebijakan dari Kemenak. Jadi sekelas Pak Yusuf Kala ini juga mengkritisi program yang akan dilakukan oleh Kemenak karena target dari Kemenak itu adalah 8.200 da'i. Padahal menurut Pak Yusuf Kala, da'i, ulama, kiai itu jumlahnya jutaan orang. Bagaimana mensertifikat? Nah, itulah teman-teman yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman, kita akan baca berita terkait kritikan yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala terhadap Kementerian Agama. Ini saya ambil dari IDN Time, teman-teman. Kemenak akan sertifikasi da'i jika mengatakan bagaimana bisa jumlahnya jutaan. Nah, ini teman-teman yang disampaikan Pak Yusuf Kala. Ketua Dewan Masjid Indonesia, DMII, Yusuf Kala menilai rencana Kementerian Agama Kemenak melakukan sertifikasi ulama atau pendakwah sebagai kebijakan yang tidak etis sebab ulama, kiai, atau ustad merupakan gelar yang diberikan masyarakat. Itu, teman-teman, yang disampaikan Pak Yusuf Kala. Kalau kita melihat bahwa memang benar seorang da'i, seorang ulama, seorang kiai itu gelar-gelar yang diberikan oleh jamaah, oleh masyarakat. Jadi, kalau gelar yang diberikan masyarakat sebenarnya ini lebih kuat karena ini lebih dari sertifikasi. Jadi, kalau sertifikasi dari Kemenak ini berupa kertas tetapi sertifikasi dari masyarakat ini tidak berupa kertas tetapi ya, gelar-gelar yang disematkan pada seorang yang ahli di bidangnya. Kalau kita melihat, teman-teman, alasan yang disampaikan oleh Kemenak ini sertifikasi dalam rangka untuk mengeliminasi atau mengeliminir paham-paham radikalisme yang berdentangan tentu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi yang kita lihat, teman-teman, da'i, ulama, ustadz yang kita pahami di media sosial, ini siapa yang berdentangan dengan Pancasila, berdentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau orang agamanya benar, agamanya bagus, tentu Islam ini tidak akan berdentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam Islam, itu juga ada di dalam Pancasila, ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di situ tidak ada pertentangan sebenarnya. Lalu siapa yang radikalisme? Ini kan menjadi pertanyaan publik. Nah, kalau tujuan sertifikat itu untuk mengeliminasi orang-orang yang berpaham radikal, maka sebenarnya ustadz Kiai yang ada di sekiling kita itu tidak ada yang radikal. Karena tidak ada yang berdentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Itu, teman-teman, kalau kita melihat efektivitas dari sertifikat. Karena itu, Masjid Ulama Indonesia mengatakan bahwa banyak mauduratnya daripada manfaatnya, sertifikasi yang diadakan oleh Kementerian Agama. Jadi itu, teman-teman, yang kemarin disampaikan oleh Masjid Ulama Indonesia. Kemudian saya kutip lagi dari Pak Yusuf Kala, teman-teman. Bisa jadi, ia tidak bergelar apa-apa, tidak menempuh pendidikan formal. Tapi karena memiliki ilmu agama yang baik, maka masyarakat memberikan gelar ulama, kata Yusuf Kala, saat menyerahkan 3.900 alat semprot desinfektan di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, pada hari Minggu 13 September 2020. Jadi, benar, teman-teman, jangan disampaikan, Pak Yusuf Kala, banyak di antara masyarakat ini yang tidak menempuh pendidikan formal. Jadi, tidak menempuh SD, SMP, SMA, puran tinggi. Tetapi, menempuh dia di pondok pesantren. Karena pemahaman agamanya bagus, maka diangkatlah beliau menjadi seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz. Nah, ini gelar-gelar yang diberikan masyarakat tanpa melibatkan dari kementerian agama. Nah, itu, teman-teman, gelar yang diberikan oleh masyarakat. Nah, teman-teman, terkait dengan sertifikasi yang akan diterbitkan oleh kemenak ini, saya ingat sebuah audisi di televisi. Jadi, misalkan ada audisi penyanyi. Ini biasanya, apakah dia bisa bernyanyi atau tidak. Jadi, ada jurinya. Juri yang memberikan penilaian. Nah, juri ini adalah orang yang ahli di bidangnya, ahli bernyanyi. Maka, dia bisa memberikan sertifikat, dia lulus atau tidak, sebagai seorang penyanyi. Karena, namanya audisi adalah diadakan oleh sebuah televisi dan diseleksi oleh para juri. Nah, lalu, teman-teman, kalau kemenak, kementerian agama memberikan sertifikasi kepada ulama, yang ahli bercerama, ahli berpidato, ahli memberikan tausia. Lalu, yang mengaudisi itu siapa? Jurinya siapa? Harusnya, jurinya itu lebih pinter. Lebih pinter dari para ustadz, para ulama, para kiai tersebut. Harusnya akan seperti itu. Harusnya lebih pinter. Sebagaimana kita melihat audisi di televisi tersebut. Ini namanya baru profesional. Jangan sampai orang yang memberikan sertifikat, itu bukan orang yang ahli di bidangnya. Ceramah tidak bisa, kemudian baca Qurannya ini, banyak yang salah, tidak faseh, tidak lancar. Lalu, memberikan sertifikasi kepada ulama yang pandai bahasa Arab, kemudian faseh ceramahnya, baca Qurannya bagus. Ini kan kebolak-kebalik akhirnya. Jadi, orang yang tidak punya keahlian, memberikan sertifikasi kepada oleh yang ahli. Ini menjadi persoalan di masyarakat. Karena itu memang benar yang menjadi alasan dari Masjid Ulama Indonesia, banyak mudurutnya daripada manfaatnya. Karena tanpa sertifikasi pun, ini setiap masjid, ini sudah ada khotib, sudah ada imam yang memberikan tugas-tugas keagamaan di dalam sebuah musolah atau masjid tersebut. Kemudian saya teruskan, teman-teman. Jika begitu Yusuf Kala kerap disapa, meragukan metode kemenak mensertifikasi ulama, sebab jumlah ulama atau daai di Indonesia ada jutaan, dari pusat, kota, hingga padalam desa. Bagaimana bisa disertifikasi sebanyak itu, kata Jika. Jadi metode ini dilakukan oleh Pak Yusuf Kala. Ingat, teman-teman, Pak Yusuf Kala ini adalah mantan Wakil Presiden. Tentu beliau paham tentang ketata negaraan. Karena beliau pernah menjadi Wakil Presiden di era SBY, kemudian era Jokowi. Jadi dua kali menjadi Wakil Presiden. Ini mengkritisi terkait program yang dilakukan oleh kemenak yang mau mensertifikasi para daai, para mubalik, para ulama, para kiai. Kemudian, teman-teman, saya bacakan lagi, Jika menyarankan sertifikasi ulama hanya untuk pendakwah yang diundang berceramah di intansi pemerintah. Sertifikasi itu khususnya untuk daai yang mau ceramah di masjid yang diatur oleh kantor pemerintah. Jadi kantor pemerintah atau masjidnya hanya mengundang daai yang sudah tersertifikasi, tapi tidak untuk semua masjid yang ada di Indonesia. Nah, itu teman-teman yang disarankan oleh Yusuf Kala. Kalau itu sertifikasi tetap dilaksanakan, silakan dilaksanakan. Tetapi sertifikasi itu digunakan untuk daai, untuk ulama, untuk pencerama, khusus di lingkungan intansi pemerintah saja. Jadi sifatnya intern saja. Tidak usah dikeluarkan ke publik, karena ini akan menimbulkan masalah tersendiri. Kemudian teman-teman, Menteri Agama Fahurasi sebelumnya berencana melakukan sertifikasi kepada 8.200 pencerama dari berbagai agama. Langkah ini dinilai efektif menekan penyebaran radikalisme melalui pencerama-pencerama yang tidak sepaham dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu teman-teman yang saya sampaikan di awal bahwa sertifikasi ulama itu untuk mengeliminasi, untuk mengeliminir, untuk membendung pencerama-pencerama yang radikal, yang tidak sepaham dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan saya adalah, siapa ulama yang radikal? Siapa ulama atau pencerama yang tidak sesuai dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945? Jadi biar jelas yang disampaikan oleh Fahurasi, siapa itu yang radikal? Karena selama ini tidak pernah ditunjukkan siapa sih ulama yang radikal itu. Apakah ulama yang bertentangan, berseberangan dengan pemerintah, tidak sepakat dengan kebijakan Presiden Jokowi atau seperti apa. Tetapi kalau yang disampaikan kemenak, ini sudah jelas bahwa untuk membendung paham radikalisme yang disampaikan pencerama yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan jelas. Lalu siapa yang berseberangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945? Atau katakanlah siapa yang intoleran? Nah ini, bahasa ini kan sering digunakan. Jadi selain intoleran, yang sering dipakai oleh Fahurasi adalah radikal. Jadi radikal, intoleran, ini yang selalu disampaikan. Pertanyaannya juga, siapa yang intoleran? Siapa yang radikal? Sampai hari ini belum terjawab, siapa orangnya? Karena sebelumnya itu teman-teman, Fahurasi juga sudah mengatakan tentang penyebaran radikal itu di bawah orang-orang atau anak-anak yang fahseh bahasa Arab dan good-locking. Ini juga menimbulkan kegaduan. Dan ini sempat disetrap oleh anggota DPR. Nah itulah teman-teman, beberapa pernyataan Fahurasi yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pernyataan itulah yang juga mendapat kritikan tajam dari anggota DPR. Supaya Pak Fahurasi untuk stop bicara radikal. Tetapi dia terus mengulangi radikal-radikal. Padahal sertifikasi ulama itu tidaklah begitu penting. Sertifikasi da'i itu tidaklah penting. Yang penting adalah apa yang disampaikan oleh ulama, oleh da'i, oleh kiai tersebut. Kalau yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, tentukan tidak ada masalah. Karena kesesuaian Al-Quran, kesesuaian dengan hadis itu jelas. Tidak penentangan dengan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini kan banyak tafsiran-tafsiran mengenai sertifikasi ini. Dan sebab itu, apa tidak percaya kompetensi mereka dengan mereka disekolahkan di pinggir alam? Seperti apa namanya, alumni Timur Tengah itu kan, S1, S2 mereka di Timur Tengah, S3 mereka. Apa kurang cukup itu menjadi jaminan kompetensi mereka? Dengan peningkatan kompetensi daripada para ulama kita. Serahkan saja kepada Majelis Ulama Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia itu punya kompetensi terhadap organisasi-organisasi Islam yang ada di sana. Jadi sederhana, jangan pemerintah penanganinya.